oke teman-teman ini adalah burung terucukan ombyokan yang baru saja kemarin saya beli ya kemarin posisinya itu belum makan full total dan masih semi full lah ya nah sekarang hari ini sudah makan full total teman-teman ini saya pakai full ayam ya nah caranya ya buat teman-teman yang mau membuat burung terucukan ombyokannya itu bisa makan full total itu caranya gampang banget ya caranya adalah pepaya dipotong kecil-kecil ya dipotong kecil-kecil kemudian diaduk dengan full ayam diaduk dengan full ayam kira-kira 3 hingga 5 hari burung terucukan ini bisa makan full total teman-teman dan ini kan kemarin saya beli waktunya burungnya itu belum makan full secara total ya jadi masih dicampur dengan full ayam dan tadi pagi saya berikan potongan pepaya disampur diaduk dan sedikit aja itu pepayanya dan ini sudah dilihat dari kotorannya sudah full total ya ya jadi Alhamdulillah sehari di saya ini sudah makan full secara total ya ini memang ya teman-teman kalau burung terucukan yang masih fresh dari hutan ya kurang lebih mungkin baru seminggu dari hutan jadi burungnya gelabakan banget kayak gini ya ini posisinya sedang berada di lantai ini dan ini mau saya pindah nih yang satu ekor itu saya mau pisah ya ini yang sudah ropel itu kemarin yang sudah botak teman-teman ya ya sudah ropel itu botak coba kita tangkap seperti apa burungnya oke ini burungnya sudah ketangkap temen-temen ini burung yang sudah ropel di tempat ombyokan ya ini burungnya sudah ropel di tempat ombyokan mau saya pindah di sangkar yang lebih kecil nah ini jadi mau proses terapi di pencinakan dulu ya ini Pak saya pakai sangkar nomor 4 coba kita cek kalau dari fisiknya di jantan teman-teman dari segi fisiknya itu ekornya panjang ekornya panjang banget kemudian bodinya juga termasuk panjang dan ini juga sorot matanya itu tajam dan masih muda temen-temen ya kalau yang satunya itu lebih dewasa lagi kalau dilihat dari segi kakinya oke kita ambil gambarnya fotonya temen-temen oke untuk membedakan terlecukan jantan dan betina itu kalau dari segi lidah itu enggak menjamin temen-temen jadi buat temen-temen sudah saya sering sampaikan di video-video sebelumnya ya itu kalau buat temen-temen yang kalau mau saya teruskan ombyokan ya itu memang harus sabar ya sudah saya sering saya sampaikan di video-video saya memang harus sabar banget santai lah nggak usah terburu-buru ya nggak usah terburu-buru kalau terburu-buru kadang kita apa ya ya kadang bisa dapat yang bagus kadang nggak ya kalau saya berbadi ya harus pelan-pelan aja kemarin saya beli ini tuh sampai satu jam temen-temen sampai satu jam ngamati burung karena disitu ada tiga puluhan ekor mungkin ya yang ada di kemarin jadi pelan-pelan aja dan ini ada yang ropel terus itu yang bodinya bagus ini bodi jumbo temen-temen ya ini yang ropel di tangan saya kemudian itu yang gila juga yang di dalam sangkar ini yang bodinya itu besar ya oke kita coba cek dan ini untuk proses penggacorannya dulu saya pakai pisang nah ini sampai saat ini mungkin sampai tiga hari atau bahkan seminggu saya tidak pakai terapi lapar saya biasakan pengen burung ini itu cepat bunyi dulu pengen burung ini cepat bunyi jadi sengaja saya biarkan tidak saya mandikan ya tidak saya mandikan terus burungnya saya kasih ini ada apa ini ulat hongkong temen-temen ya ulat hongkong oke gitu aja semoga bisa bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya gitu ya